Hai sedang Hai temen-temen lagi bersama berkata oke depan saya ini ada maksa kubah-kubah seperti yang anda dengar suaranya sangat kasar sekali nah ini prediksi saya ini bagian stotnya jubel nih karena posisinya sudah malam kita langsung bongkar saja kampus ini mesin KPH supra 125 bisa karisma ya nah ini kita carbotnya kita cek dulu stotnya kalau stotnya masih bagus berarti rantai kamratnya jadi kalau motor ini rusak di rantai kamratnya mungkin kita lanjut besok tapi kalau cuma di stotnya ya nanti kita coba cek dulu ya karena saya sendiri untuk stotnya sendiri posisinya nggak ada barangnya kangkruh kita cek aja dulu ini kira-kira nah ini stotnya nggak mau naik ya kelihatan harusnya ketika bongkarnya itu dilepas stot itu langsung kedorong ke atas ya kalau rantai kamratnya masih bagus dia akan mendorong stotnya ke atas kalau stotnya masih bagus oke ini stotnya nggak mau ke atas ya kita langsung buka kalau saya rasa ini sih bagian dari stotnya jebol oke kita cek nah ini stotnya kangkruh dia sudah nah udah jebol ini kangkruh namanya dia posisinya naik nggak mau turun harusnya dia terdorong turun oleh per pada tensionernya ini stot tensionernya jadi karena saya nggak ada barangnya ini kangkruh kita langsung bongkar aja ya jadi kita bikin manualan atau kita bikin 50 mbak menggunakan baut ya oke nah ini kita langsung bongkar aja kangkruh nah ini ada sepiringnya atau kayak sejenis snap ring ya jadi kita bukar saja kita buang dalemannya isianya kita buang semua ya kayak ada plat pairnya kita bongkar semua ya karena nanti untuk pairnya dan lain-lain itu sudah tidak kita gunakan lagi jadi kita menggunakan baut 10 atau baut 12 nah ini kan ada isianya ya kayak ring kayak gini kita buang aja ini yang kita putar ini nanti kita pakai karena ini nanti yang ketemu dengan bautnya terus di dalam nah itu ada pair-pairnya kita buang kita sebenarnya nggak kita buang pun nggak masalah ya intinya kita lepasin aja semua biar takutnya posisinya masih di dalam itu kena getaran malah bunyi-bunyi kan bro ya jadi ini cuman ya drap dalamnya yang sebetulnya itu yang ketemu dengan pairnya yang otomatisnya ya itu kita gunakan karena nanti itu yang didorong oleh baut 10 terus kita pasang pasang lagi ya ini bersepuluhnya kan bro jadi agak panjang kita kasih ring nanti biar nggak ada cipratan oli yang keluar lewat studenya jadi nanti ringnya itu akan kita kencengin menggunakan mur oke seperti ini kira-kira langsung kita coba tes dulu kalau dikencengin dia keluar apa nggak si studenya kalau dia keluar berarti bautnya sudah lumayan cukup panjang ya itu sudah keluar ya nah jadi sistemnya kayak motor jaman dulu kan bro jadi setelannya belum otomatis manual kita puter puter-puter manual jadi kalau rantainya kamrat mulai kendor kita bisa kencengin lagi kendor kencengin lagi kendor kencengin lagi bisa seperti itu sampai habis telahnya tapi jarang sih palingan nanti kamratnya yang ketemu dengan kamrat kalau sudah menggunakan metode seperti ini karena studenya sangat panjang sekali bisa kita langsung pasang aja nanti kita lihat hasilnya saya kan bro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!